Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Giandari Maulani M.Kom, Magister Komputer. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah struktur data dengan dua tema, yaitu algoritma dan operator. Jadi, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama saya jelaskan mengenai algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, algoritma diambil dari nama seorang tokoh ilmuwan Persia yang bernama Abu Jamfar Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Atau dalam dunia barat disebut dengan nama Al-Khwarizmi. Nah, si bapak Al-Khwarizmi ini menulis buku yang judulnya adalah Al-Jabar wa'almi Qubala. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Rules of Restoration and Reduction. Nah, ini ditulis bukunya di tahun 825. Di dalam algoritma juga ada ciri-cirinya. Dan Donald Knut, seorang tokoh algoritma juga, dia mendeskripsikan lima ciri dari algoritma. Yaitu input, output, definite, efektif, dan terminate. Artinya, input adalah masukan. Di dalam algoritma harus ada masukan. Yang kedua adalah output. Sama, di dalam algoritma ada keluaran. Kemudian definite adalah jelas. Algoritma harus ditulis dengan jelas. Dan yang ketiga efektif. Harus efektif tentunya. Terminate adalah harus berakhir. Jadi algoritma yang dituliskan harus ending. Atau harus berakhir. Nah, itu adalah ciri-ciri dari algoritma. Algoritma berikutnya, kita akan masuk ke dalam jenis algoritma yang terbagi menjadi tiga. Yaitu sequence process, kemudian selection process, dan yang ketiga adalah iteration process. Untuk sequence process adalah algoritma proses yang berurutan. Ingat, sequence berurutan. Kemudian yang kedua adalah mengenai pemilihan atau selection process. Ini adalah proses pemilihan. Dan yang ketiga adalah iteration process atau pengulangan. Biasa kita sebut dengan looping. Nah, baiklah. Kita akan ke berikutnya mengenai notasi dari algoritma. algoritma juga sama, terdiri atas tiga. Yaitu flowchart, kemudian pseudocode, kemudian kodemaya. Flowchart kita kenal sebagai diagram yang menggunakan simbol-simbol. Untuk menjabarkan atau melukiskan suatu alur kerja. Nah, di dalam flowchart ini, kita harus mengenal dari simbol utamanya. Jadi ada lima simbol utamanya. Yaitu terminate bisa dilihat di gambar ini. Ada terminate, kemudian ada simbol input dan output. Kemudian ada simbol proses, simbol dari decision, dan simbol dari connector. Simbolnya lingkaran, dia connector. Untuk koneksi. Nah, baiklah. Kita akan lihat lagi untuk pseudocode. Pseudocode. Notasi algoritma pseudo artinya bayangan, dan kode artinya kode. Tapi bukan bayangan kode. Dan juga bukan kode bayangan. Ini artinya instruksi bahasa pemrograman. Kalau kita belajar mengenai visual C++, kita akan lihat. Ada instruksi bahasa program if, ada else, ada an if. Nah, itulah yang disebut dengan pseudocode. Oke, berikutnya adalah kodemaya. Ini bahasa Indonesia ya, kodemaya. Artinya adalah pseudocode versi bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya di pseudocode-nya if, bahasa Indonesianya atau kodemaya-nya adalah jika. Kalau pseudocode-nya else, kodemaya-nya adalah selain. Dan pseudocode-nya and if, kodemaya-nya adalah berakhir jika atau akhir jika. Nah, demikian notasi dari algoritma. Penjelasan saya yang di atas adalah mengenai algoritma, sudah mengenai definisi, kemudian ciri-ciri, jenis dan notasi. Sekarang kita akan mulai untuk ke operator. Jadi ada beberapa tanda operator yang digunakan dalam struktur data. Tapi selain itu, kita harus tahu dulu ya, operator itu apa artinya. Jadi definisi dari operator adalah simbol-simbol atau kata yang digunakan di dalam program. Untuk kita melakukan suatu operasi atau execute program tersebut. Nah, di sini operator terdiri dari sembilan. Yaitu ada pengerjaan, ada aritmetika, ada peningkatan dan penurunan, ada bitwise, ada hubungan, logika, alamat, koma, dan yang terakhir adalah gabungan. Untuk operator pengerjaan itu dicirikan, atau ciri khas dia adalah tanda sama dengan. Contoh, A sama dengan 5. Perintah lain, A sama dengan B sama dengan C. Pertanyaannya, berapa nilai C? Nilai C adalah 5, karena sama dengan. Itu adalah operator pengerjaan. Berikutnya adalah operator aritmetika. Nah, ciri khas atau tanda dari operator aritmetika, sering kita temui di mata kuliah matematik atau EXA. Yaitu tanda kali, bagi, modulus, sisa hasil pembagian, pengurangan, penambahan. Nah, itu adalah tanda-tanda operator aritmetika. Next, selanjutnya adalah peningkatan. Operator peningkatan memiliki ciri khas tanda plus-plus. Artinya, ketika nilai itu sudah masuk ke dalam program, maka hasil dari program tersebut akan ditambah dengan satu. Plus-plus. Sebaliknya, untuk operator pengurangan, ditandai dengan min-min, maka hasil dari program tersebut akan berkurang satu. Nah, itu tadi ya, mengenai ketiga operator. Selanjutnya ada operator apa lagi? Yaitu operator bitwise. Bitwise. Nah, operator ini sering kita temui di table boolean. Jadi, ada tabel kebenaran boolean, isinya adalah N, I, ada OR, ada NOT, ada XOR. Nah, yang ini nih, yang kita akan mainkan atau di dalam C++, itu adalah kata-kata yang harus masuk ke dalam operator bitwise. Tentunya, dia akan ada hubungannya dengan operator hubungan. Nah, di dalam operator hubungan ini, kita akan kenal dengan tanda lebih dari, lebih sama dengan, kurang dari, kurang sama dengan, atau tanda sama dengan, atau tidak sama dengan. Tetapi, di dalam operator hubungan, ada statement if, menggunakan statement if. Jadi, kita tetap pakai itu, jadi sudokotnya masuk di situ, di operator hubungan. Oke, selanjutnya, kita akan beralih ke operator logika. Logic tetap menggunakan, dari table, true table boolean itu sama dengan yang kita tadi pakai, yaitu operator bitwise. Jadi, dengan operator bitwise, gabungan dengan operator logika. Cuma, di operator logika, hanya ada tiga. N, OR, dan NOT saja. Tentu menggunakan statement if. Tentu menggunakan, juga sama ya, fungsi-fungsi hubungan dan logik. Nah, itu untuk operator logika. Next, selanjutnya adalah operator alamat. Nah, ada yang kehilangan alamat, atau alamatnya salah, gitu ya, seperti lagu Ayu Ting Ting, gitu ya. Jadi, operator alamat di sini ditandai dengan tanda sama dengan, tapi yang dalam tanda dan. Kemudian, juga dengan tanda yang lain, tanda asterik atau tanda bintang. Untuk tanda dan, itu menunjukkan alamat. Ya, kemudian tanda bintang atau asterik, itu untuk menunjukkan penunjuk atau pointer. Menunjuk ke memori mana, gitu ya. Itu untuk yang logika. Oke, kemudian untuk operator selanjutnya adalah operator koma. Sesuai dengan namanya koma, maka ciri khas tandanya adalah tanda koma. Nah, jika Anda membuat program yang ada di dalam C++, menemukan kemudian koma-koma di dalam kodingannya, itu berarti operator koma sedang berjalan atau beroperasi. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah operator gabungan. Ini merupakan operator gabungan dari ke-8 operator di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, kombinasi antara semua simbol. Semua simbol jadi satu di dalam suatu kodingan. Nah, itulah operator gabungan sedang berjalan. Demikianlah mata kuliah kita kali ini. Tema kita sudah selesai mengenai algoritma dan mengenai operator. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan acara ini. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya di Materi Struktur Data. Bilahi topik, walaidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.